Terima kasih ada masih bersama kami dalam suguhan sepinjuk berita. Pemirsa sosok ibu tidak hanya datang dari hubungan darah saja. Seorang perempuan berprofesi sebagai guru SMP rela mengasuh puluhan anak yatim, piatu dan duafa sejak hampir 2 dekade. Kedati hanya seorang guru dengan penghasilan pas-pasan. Perbuatan itu berhasil mengantarkan belasan anak tersebut mendapatkan masa depan cerah, utamanya pada pendidikan. Hampir 2 dekade sudah, Mashkuro, warga desa Tulung, Kecamatan Seradan, Kaupater Madiun, jatuh bangun mengasuh sekitar 20 anak asuh secara mandiri. Perempuan 43 tahun yang berprofesi sebagai guru di salah satu SMP negeri itu bahkan sampai menyambi penjualan jus dan baju guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sekolah puluhan anak asuhnya. Mengingat sebelum diangkat menjadi tenaga P3K 2 tahun lalu, Imas hanya menerima honor guru tidak tetap hanya 300 ribu rupiah per bulan. Meski saat ini sudah diangkat, penghasilan setiap bulan pun setengah dari total pengeluarannya untuk kebutuhan anak-anak asuhnya. Ibu Imas, Sapan Akrab Mashkuroh, melakoni menjadi ibu asuh puluhan anak itu tertular dari yang telah dilakukan orang tuanya dahulu. Hingga tahun 2004, bersama sang suami Harun Yusuf Effendi, mereka berjuang, banting tulang, membiaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari anak asuhnya tersebut. Tak jarang, pasutri tiga anak itu sering kekurangan dan tidak memiliki apa-apa untuk makan esok harinya. Namun dengan penuh keyakinan dan keikhlasan hati, mereka tetap bertahan dan memperjuangkan nasib mas depan anak-anak asuhnya tersebut hingga mampu berdaya sendiri. Meski harus penuh perjuangan, butuh keyakinan dan keikhlasan karena sudah menjadi kewajibannya untuk merawat anak-anak tersebut. Menurutnya, itu adalah panggilan seorang ibu yang tidak hanya memberi kasih sayang kepada anak kandungnya saja, namun juga seluruh anak-anak juga. Yang pertama, orang tua sudah mengawali pengasuh anak-anak itu. Setelah itu, kondisi orang tua yang sudah sepuh dan melemah, kami lanjutkan. Jadi, kami berusaha sekuat tenaga, sekuat pikiran untuk mempani anak-anak ini. Karena anak-anak itu datang dengan sendirinya dan kita dari hati bersama suami sudah punya prinsip. Jika ada anak datang untuk minta disekolahkan, sebisa mungkin kami jangan menolak. Apapun nanti kita upayakan dan satu yang kami pegang rezeki itu dari Allah. Anak itu datang sudah membawa rezeki. Jadi, insya Allah kami sudah dicukupkan oleh Allah. Ada di rumah asuh yang sekarang tinggal, tinggal dua, tapi anak-anak dari kampung ada beberapa, ada enam. Terus, kalau ini ngepani anak-anak, ngasih seperti ini lumayan banyak, ada 50-75. Perjuangan dan kasih sayang Imas kepada anak-anak asuhnya tidak bertepuk sebelah tangan. Mereka juga mengaku bahwa Imas merupakan sosok ibu yang sangat berjasa di hidupnya karena telah memberikan segalanya, terutama membiayai pendidikan mereka sebagai bekal masa depan. Kini sebagian besar anak yang telah diasuh Imas ada yang sudah bekerja dan berkeluarga, serta mampu hidup mandiri dan layak. Bu Imas, menurut saya orangnya baik hati dan selalu membantu kami berdua dalam keadaan kami sedang susah. Imas selalu memberi nasihat, selalu berbuat baik kepada kami, membantu biaya kami sekolah, membantu dalam segi apapun. Beliau adalah sosok yang paling baik bagi kami pernah, tapi marahnya itu karena Bu Imas sayang pada kami. Kalau kami susah, susahkan, susah kerjakan rumah Bu Imas selalu nasihat, biar jadi orang yang disiplin. Selain menjadi ibu asuh untuk anak-anak yang datang dari berbagai daerah seperti Bojonegoro dan Madiun, Imas juga memiliki sekitar 50 anak didik di tempat pendidikan Al-Quran yang diajarinya mengaji setiap sore dan malam. Ia juga mempunyai 6 anak asuh di desa setempat yang dibiayai pendidikannya, namun tidak tinggal dengannya atau masih dengan orang tua kandung mereka. Tofa Pradana, JTV, Madiun